Seorang pria terduga pelaku pelecehan seksual menjadi korban perundungan di Universitas Gunadharma Depok pada selasa 13 Desember 2022 kemarin. Aksi persekusi itu direkam dan viral di media sosial. Dari video yang beredar, nampak terduga pelaku diikat di pohon menggunakan tali dan dirundung oleh massa. Terduga pelaku yang tak berdaya dan nampak basah kuyuk lalu dicekoki dengan air berwarna kuning. Dari narasi yang beredar, air berwarna kuning itu disebut-sebut adalah air urin. Di beberapa video, terlihat pria yang dinarasikan sebagai pelaku pelecehan dan dirundung itu berjumlah dua orang. Namun, beberapa foto yang beredar juga pelaku seorang diri ditelanjangi massa hingga tak mengenakan sehlaipun pakaian. Dikonfirmasi hal tersebut, pihak kampus Gunadharma mengatakan bahwa benar ada seorang pria yang diamankan. Namun, pihak kampus belum bisa memastikan terkait dugaan pelecehan yang dilakukan oleh pria tersebut.